Tidak tersangka pencurian kendaraan bermotor diringkus petugas kepolisian sektor Ibun saat terjaring giat pemeriksaan surat-surat kendaraan. Kedua pelaku diringkus karena kedapatan membawa kunci astak saat petugas memeriksa barang bawaan mereka. Dari tangan kedua tersangka, petugas menyita 9 unit sepeda motor, 3 kunci astak, dan 1 surat kendaraan palsu. Kepolisian sektor Ibun berhasil meringkus dua tersangka pencuri motor yang sering beraksi di Kabupaten Bandung. Kedua pelaku diringkus karena kedapatan membawa kunci astak saat petugas memeriksa isi tas milik mereka karena tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan. Dari kedua tersangka, petugas menyita 9 unit motor hasil curian, 3 kunci astak, dan 1 surat kendaraan palsu yang dibawa tersangka. Menurut seorang tersangka, DG, dirinya sudah beraksi hampir setahun. Aksi tersebut biasa dilakukannya di siang hari. Pelaku juga mengaku sudah 20 kali mencuri sepeda motor. Setahun, itu udah dari setahun itu kamu udah dapet pasien berapa? Dua puluh. Terus itu barang itu dijual kemana? Tata sih. Tata sih. Jadi, ibu ini sudah satu tahun setengah hilang kendaraannya. Baru kemarin kita, setelah kita dapat alamat, kita muntakan untuk pilih patroli mencari alamat sepeda yang didapatkan ibu yang di sebelah saya. Akibat perbuatan mereka, kedua pelaku harus mendekam di balik jeruji besi polsek ibun dengan ancaman kurungan penjara lebih dari 5 tahun. EZitya Prasaja, Bandung TV